Masa perekrutan Pantarli untuk Kabupaten Batanghari resmi ditutup. Tercatat, dari ratusan TPS yang tersebar di wilayah tersebut, jumlah kebutuhan Pantarli sebanyak 845 petugas. KPU Batanghari menegaskan bahwa kinerja Pantarli saat mencocokkan DP4 harus dilakukan dengan turun langsung ke rumah penduduk. Masa perekrutan Pantarli di Kabupaten Batanghari resmi ditutup. Hasilnya, sebanyak 845 petugas sudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan 530 juta TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Batanghari. Komisioner KPU Batanghari harapan Nami memberi ultimatum kepada PPS agar dapat memberikan masukan kepada petugas Pantarli. Mereka yang nantinya akan bertugas mendatangi satu persatu rumah warga dalam wilayah tugasnya agar bisa dengan teliti dalam mencocokkan data daftar penduduk potensial pemilih. Harapan Nami menekankan supaya Pantarli turun langsung ke rumah warga sehingga tidak lagi terjadi masalah adanya pemilih ganda seperti yang sebelumnya terjadi di Kecang Tantembesi dan Muarosa, Boulu. Dimana hal itu akhirnya menyebabkan terjadinya PSU. Karena menurutnya Pantarli merupakan ujung tombak pendataan pemilih. Pantarli itu 847.000. Jumlah TPS itu 537.000. 537 nah ada yang jangan satu pantalinya ada yang dua nah yang dua ini adalah yang jumlah pemiliknya di atas 400 untuk mencoklit dan mendatang mencocokkan cocok tak yang dp4 ini dengan yang aslinya yang realnya di rumah masing-masing daripada penduduk ini tugas mereka yang sebenarnya realnya seperti apa minta kakaknya cek ktp-nya sesuai dengan yang kita bawa tp4 yang kita bawa dengan yang aslinya di dalam rumah tersebut jadi jangan ada lagi ini ganda lagi kita yang ke yang terjadi hal-hal seperti dimorat tembesi sama dengan moros dulu kita mengharapkan jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi selain itu harapan Nami juga mendekankan kepada PPS untuk selalu mengontrol kinerja pantali saat melakukan coklit pada pemilih tidak hanya itu saja ia juga meminta penyelenggara untuk menjaga amanah dalam menjalankan tugasnya dari batang hari Jambi Eko Wijaya National TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati